Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya, salam sejahtera Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Sore ini kita ingin sejenak ya, kita santai Berbincang dengan salah satu pelaku bisnis kuliner yang cukup berhasil di daerah Jogja Dari beliau mungkin kita bisa menggali inspirasi Bisa meniru pengalamannya, syukur-syukur juga bisa Sesukses seperti narasumber yang satu ini Tapi sebelumnya saya ingin mengumumkan dulu nih Jadi bincang bisnis ini Rencananya akan secara rutin kita adakan setidaknya Dalam seminggu dua kali Yaitu pada hari Selasa jam 10 pagi Dan hari Jumat pukul 4 sore Jadi mohon dicatat ya Barang seorang yang ingin terus menyimak Acara bincang bisnis di majalah franchise live via instagram Baik mungkin biar lebih apa namanya Rasa penasarannya Rasa penasarannya tidak ini lagi Berkurang, kita panggil saja narasumber kita Yaitu Bapak Ropian di Deskaputra Yang beliau ini adalah pemilik nasi balap lincak Yang cukup berhasil mengembangkan bisnisnya di daerah Jogja Sehat terlalu Pak Posisi lagi dimana nih Kayaknya Sedang santai sekali di posisinya Di tepi Di tepi Pantai Taman Pak Suaranya masih belum jelas Pak ya Agak kecil tapi sudah dengar sih Pak Gimana? Sudah jelas? Jelas lanjut Pak Selamat sore teman-teman Majalah franchise Ya Ya Teman-teman majalah franchise Sebelumnya mungkin Sebelum kita berbincang lebih jauh Tentang peluang bisnis Kepuliner Mungkin teman-teman juga perlu Tahu juga ya Seperti apa sih Nasib balap lincak yang Yang sukses dikembangkan oleh Pak Dodi Di daerah Jogja ya Pak ya Bisa cerita dulu Pak Seperti apa itu nasi lincak Nasi balap lincak Dari namanya ini membuat penasaran ini Pak Bisa cerita Pak Halo Pak Iya halo Masih balap Sekarang 2020 ini sudah Jalan ke tahun ke 3 Pak Sudah masuk ke tahun ke 3 Pak Iya Tahun ke 3 Dulu awalnya 2017 Awalnya Pak Dodi mendirikan usaha ini Ini bisa cerita nggak Kenapa bisa tertarik Menggeluti bisnis ini Pak Ceritanya bagaimana itu Pak Ya dulu Awalnya saya Berdua Pak join partner dengan Rekanan saya 2017 Kebetulan beliau juga Asal-muasalnya asli dari Lombok Terus Kita buka di Jogja Jogja Dengan Seadanya Waktu itu kita cuma Emperan Emperan aja sih Pak Bisa dikatakan Seperti itu Oh dari emperan ya Awalnya ya Dari emperan Dulu 2017 Pak Saya Apa namanya Untuk di Nasi balap Sudah mulai 2017 Tapi sebelumnya Saya Buka Itu Lincak Kafe Sebelumnya Oh Buka kafe Lincak Kafe Saya Buka Di 2008 2008 Pas pada waktu Saya di semester 2 Kuliah Itu saya Buka Lincak Kafe Di jalan Lincak Kafe Dari 2008 Ke 2017 Itu Kita baru Expand Produk baru Namanya Nasi balap Itu Karena Apa namanya Saya Sudah punya Pater Untuk Buka Yang dari Lombok Itu Terus Dulu Awalnya Emperan 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 Jalan 6 bulan 6 bulan Terus Pasarnya Cukup Baru Kita Bikin Warung Sendiri Di Jogja Di Seturan Waktu Emperan Itu Produk Yang Dijual Apa Menu Yang Disajikan Itu Apa Satu Menu Nasi Balap Itu Sendiri Nasi Balap Kalau Saat ini Menunya Sudah Berapa Menu Yang Dimiliki Nasi Balap Pincak Kita Fokus Ke Satu Menu Itu Nasi Balap Itu Kita Cuma Satu Menurut Oke Ini Saat Ini Pemasarannya Lewat Mana Kita Paling Lewat IG Kita Paling Promosi Cuma Lewat IG Selain itu Kita Pake Online Paling Grab Sama GoFood Jadi Nggak Punya Restoran Sendiri Atau Tempat Makan Sendiri Kita Kita Ada 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 Berapa Restoran Pak Di Jogja Ini Yang Buka Persekaran Ini Buka Empat Oh Udah Empat Ya Di Daerah Makan Saja Pak Di Jogja Yang Empat Itu Kita Yang Satu Di Jalan Sulakan Mataram Itu Terus Yang Dua Di Jalan Raja Wali Canung Catur Yang Kemudian Yang Kemudian Terban Ini Berawal Dari Emperan Kemudian Bisa Punya Restor Ini Bagaimana Ceritanya Bisa Berhasil Mengembangkan Nasi Balap Lincak Ini Pak Kami Fokus Di Produk Dulu Sempat Sebelum Kita Buka Nasi Balap Kita Pernah Jualan Yang Lainnya Apa Pak Jadi Kita Memang Berbisnis Di kuliner Memang Kadang-kadang Kita Sebagai Owner Sudah Yakin Bahwa Produk Kita Enak Terus Murah Mungkin Terus Tapi Belum Tentu Kita Tes Kes Ke Pasar Ini Laku Apalagi Di Jogja 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 Cenderung Orangnya Lebih Kritis Kritis Ketika Harganya Mahal Dikit Dia Lari Ketempat Kompetitor Yang Lain Dari Dari Hasil Nasib Balam Ini Sudah Punya Apa 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 Namanya Ada Beberapa Saya Si Tak Lokasikan Yang lain-lain Ada Ada Buka Kos-Kosan Buka Tempat Hot Banyak Mobil Nama Berapa Pak Kita Bapak Tadi Cerita Bahwa Nasi Balap Lincak Ini Cuman Punya Satu Menu Apa Nggak Bosen Pak Itu Customer Cuma Itu Aja Menunya Yang Ditawarkan Satu Menu Ya Kalau Masalah Tadi Bapak Cerita Target Nyalah Ini Mohon Maaf Ada Kendala Dengan Jaringan Target Nya Apa Nih Kedepan Pak Target Nya Mungkin Memiliki Beberapa Cabang Atau Mau Expansi Kemana Apakah Cukup Di Daerah Jogja Saja Expansinya Pak Nggak Menutup Kemungkinan Di Luar Kota Mungkin Prospek Pak Kalau Nasi Balak Lincak Ini Mungkin Dari Segi Dari Segi Kemasan Dan Produknya Itu Apa Dibandingkan Nasi Balak Yang Lain Ciri Khasnya Keunikannya Kita Si Pedas Ya Pak Pedas Jadi Balak Selain Itu Apalagi Pak Kiri Keras Orang Banyaknya Yang Pada Ketempat Kita Itu Nagihin Rasanya Pak Rasanya Nagihin Dalam Satu Kemasangan Buka Kita Buka 24 Jam Pak Di Jogja Pak Oh 24 Jam Ini Satu Menurut Ini Menurut Itemnya Apa Isinya Itu Nasi Balak Terdiri Dari Nasi Terus Ayam Sambal Terus Apa Namanya Parutan Kentang Kentang Digoreng Crispy Terus Kacang Kedele Sama Potongan Kacang Panjang Mungkin Ada Nanti Bisa Cek Di Ig Nasi Balap Lincang Memang Kelihatannya Menggiurkan Pak Terus Terang Saya Sendiri Belum Mencicipi Kayak Gimana Nasi Balap Itu Pak Pedas Pak Pedas 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 Kali Ini Apa Namanya Satu Porsinya Berapa Harganya Pak Kami Jual Di Range 12.000 Sampai 14.000 Pak 12.000 Bedanya Apa Dengan Yang 12.000 Yang Murah Enggak Pak Telor Yang Oh Bedanya Enggak Pak Telor Doang Ya Pak Ya Kalau Pak 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 Telor Ya Lumayan Namanya Makin Lado Oke Dalam Sehari Bisa Terjual Berapa Bukus Pak Berapa Porsi Terjual Dalam Sehari Di Kotlet Kami Yang Di Pusat Sehari Sebelum Corona Ya Pak Ya Ya Seribu Sampai Pak Oh Seribu Seribu Porsi Pak Itu Kalau Berapa Kita Tembus 20 Sebelum Corona 20 Juta Sebulan Sehari Oh Sehari Mas Serius Pak Sehari 20 Juta Dalam Satu Restoran Semua Satu 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 Restoran Fantastis Boleh Nanti Kapan-kapan Saya share Ini 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 Kuncinya Apa Bisa Menarik Banyak Customer Bisa Terjual Hingga 20 Juta Sehari Itu Apa Kunci Pemasarannya Atau Bagaimana Kita Sike Produknya Dulu Pak Kalau Saya Apa Namanya Saya Prinsipnya Pemasaran Nomor Dua Nomor Satu Produk Dulu Kalau Dikuliner Setelah Kita Tes Produk Diterima Sama Pasar Baru Kita Tekankan Ke Pemasarannya Pak Kalau Kita Tekankan Kemasarannya Dulu Nanti Biasanya Orang Yang Datang Kesini Ketika Produknya Belum Kuat Balik Di Di Belakang Kita Dapat Omongan Tadi Kan Bisa 20 Juta Dalam Sehari Sebelum Corona Kalau Setelah Corona Bisa Berapa Terjual Berapa Seperempat Ya Pak Tapi Luar Biasa Artinya Masih bisa Jualan Di Tengah Corona Alhamdulillah Alhamdulillah Masih Pak Banyak para pelaku Bisnis Yang Yang Sudah Terkapar Ini Begitu Corona Wabah Langsung Tengkurup Bisnisnya Pak Nah Kita Pengen Tahu Juga Apa Kiat Bapak Bisa Bertahan Di Tengah Kondisi Pandemi Ini Masih Bisa Bertahan Masih Bisa Terjual Walaupun Hanya Seperempat Tapi Itu Sudah Bagus Apa Kiatnya Menghadapi Krisis Pandemi Ini Kemarin Kita Sempat Benar-benar Turun Hampir 10% Itu Pada Waktu Sebelum Lebaran Sebelum Lebaran Itu Di Jogja Hampir Mungkin 70% Orang Yang Di Ini Kan Mahasiswa Jadi Ketika Di Sama Pemerintah Diterapkan Lockdown Pada Mahasiswa Pada Pulang Semua Hampir Yang Kesisa Disini Mungkin 10% Yang Lainnya Pada Pulang Itu Satu Pasar Terbesar 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 Paling Sepi Pada Waktu Sebelum Lebaran Kita Tidak Ada Satu Terbesar Bagaimana 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 Menyiasati Bisnis Di Era New Normal Sekarang Sudah Ada Kelonggaran Bagaimana 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 Sudah Mulai Pulih Lagi Omset Saya rasa Kalau di Jogja Belum Ada Kiat Khusus Menghadapi Era New Normal Saya rasa Di Strategi Kita Jadi Mungkin Kita Buat Strategi Kemarin Kita Buat Menu Karena Saya Mungkin Ngelihat Daya Beli Masyarakat Sangat Menurun Sekali Jadi Yang Tadinya Kita Jual Menu 12.000 14.000 Kita Turunin Sampai 10.000 Proporsi Penurunan Harga Menu Cuman Harga Yang 5.000 Itu Nanti Kita Bisa Masih Bisa Untung Dari Sana Juga Dari Pada Kita Nol Karena Sekarang Orang Beli Makanan Sudah Sulit Orang Beli Makanan Badan Buat Sendiri Di Rumah Mungkin Berpan Jadi Benar Benar Turun Daya Beli Masyarakat Terutama Jogja Jadi Terasa Bagi Kita Yang Kulinar Asalkan Kita Masih Masuk Bisa Buat Bayar Karyawan Saya Rasa Tidak Apa-apa Itu Dilakukan Ini Bagi Para Pemirsa Instagram Rekan Bisnis Atau Calon Investor Yang Mau Bertanya Silahkan Kita Kediakan Ruang Tanya Di Kolom Komentar Nanti Biar Bisa Dijawab Oleh Pak Doni Silahkan Kalau Ada Yang Mau Bertanya Sambil Kita Nunggu Yang Bertanya Saya Tanya Kembali Ya Pak Ya Monggo Pak Ini Sudah Menawarkan Peluang Bisnis Atau Belum Pak Ini Nasib Balap Lincap Ini Sudah Menawarkan Peluang Bisnis Atau Belum Pak Kita Baru Sekitar Dua Mingguan Ini Pak Kita Buat Sistem Konsep Marketing Di Luar Investasinya Berapa Pak Kalau Ada Yang Tertarik Dengan Peluang Bisnis Ini Pak Kita Buat Satu Paket Satu Paket 150 Juta Pak Untuk Model Brand 150 Juta Itu Udah Total Atau Baru Dapat Apa Saja Pak Udah Total Jadi Kita Setup 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 Tempat Properti Propertinya Yang Ada Di Tempat Tersebut Kita Siapkan Brandingnya Termasuk Nanti Kita Buat Strategi Promosinya Di Permitra Nanti Yang akan Join Dengan Kami Pak Ini Ada Ini Ada Pertanyaan Dari Ibu Dini Peluang Bisnisnya Berapa Terus Dapat Apa Aja Tadi Sudah Dijawab 150 Juta Paket Bisnisnya Itu Dapat Apa Aja Nantinya Pak Investor Dapat Apa Aja Dengan Investasi Itu Dapat Apa Saja Investor Investor Nyiapin Tempat Tapi Tempat Akan Kami Cek Dulu Apakah Memang Tempat Ini Representatif Atau Enggak Setelah Kami Cek Mungkin Tempat Ini Representatif Kita Bisa Bicara Kearah Apa Namanya Karena Nanti Kita Akan Branding Tempat Mungkin Bisa Instagram Kami Akan Buat Neon Sain Nya Apa Namanya Tempat Buat Termasuk Disini Ada Sial Sial Adanya Kita Punya Mitra Nanti Bantu Untuk Promosi Mitra Yang Akan Bantu Kalau Milai Jakarta Bisa Dibuka Bagaimana Pak Milai Jakarta Saya Sekarang Ini Belum Ada Yang Buka Disana Cuman Baru Kemarin Ada Teman Teman Mungkin Domisili Disana Nanyakan Ini Ada Pertanyaan Ini Minimal Berapa Meter Luasnya Untuk Kalau Tertarik Ben Testasi Minimal Luasnya Lokasi Berapa Meter Ada Pertanyaan Dari Punos Edi Sebenarnya Nggak Usah Luas Luas Pak Mungkin Penting Lingkungan Disana Lingkungan Yang Rame Minimal Luasnya Pak Minimal Tiga Meter Cukup Ini Mini Resto Ya Kebanyakan Dari Kami Dari Total Om Penjualan Persen Online Pak Bukut Sama Gojek Jadi Mereka 30% Mungkin Yang Pada makan Di Tempat Restoran Kami Dain Itu 10% Berdasarkan Pengalaman Balik Modal Berapa Lama Pak Investasi Ini Pak Selalu Ngitung Dari Proses Yang Jadi 100% Income Itu 60% Buat Bahan 10% Buat Karyawan Dan Lain Lain Jadi Kami Bersih 100% Itu Jadi Ada Ini Gak Tips Pak Mungkin Kita Memberikan Tips Tips Sukses Berbisnis Kuliner Ini Apa Mungkin Pak Mirza Ingin Tahu Tips Tips Sukses Berbisnis Kuliner Kuncinya Apa Kalau Bisnis Kuliner Ini Pak Saya Rasa Yang Pertama Diferensi Produknya Karena Saya Terjun Dari 2008 Saya Kuliah Semasa 2 Resta Oke Diferensi Siap Ya Karena kita Lihat Sekarang Kita Bicara Menu Makanan Ribuan Pak Nah Bagaimana Itu Pak Yang Yang Pasti Yang Bisa Bersaing Bersaing Jangan Tergambang Orang Sekarang Kita Juga Nyamai Karena Semakin Gampang Di Itu Semakin Banyak Kompetitor Juga Pak kalau tim R&D itu perlu gak Pak yang bisa menemukan formula menu yang enak diperlukan gak pada dalam bisnis kuliner agar bisa menghasilkan produk yang different sangat perlu harusnya si owner senang juga Pak senang senangnya Pak ada pertanyaan penting bagi pelaku bisnis kuliner sudah bagaimana cara bertahan dalam menggeluti bisnis kuliner karena tidak sedikit pelaku bisnis kuliner yang hanya lewat saja hanya musiman saja ini bagaimana agar nasi balak lincak ini bisa terus bertahan bisa sustain hingga bertahun-tahun bahkan bisa sampai generasi kedua ketiga saya rasa jangan langsung buka besar dulu Pak kalau misalnya saya boleh nyaranin Pak dari yang kecil-kecil dulu sekarang kan orang itu udah dibantu sama online bisa di sana ada gojek ada grab gitu bisa dapat omset besar saya rasa sekarang gak usah terpaku kita harus belum bisnis harus nyewa ruko dulu mencari tempat yang gede gitu saya rasa belum belum langsung seperti itu jadi bisa kita tes tes pasar itu dengan dengan model yang paling sedikit dulu Pak seandainya mungkin itu bisa diterima pasar dengan baik lah itu baru kita kembangkan bisnisnya Pak target di 2020 apa Pak? target kami lagi nyiapin sistem ini Pak sistem mitra juga karena kami dan tim kantor ini bikin produk baru lagi mungkin di minuman Pak jadi kami kombinasikan antara produk kami kombinasikan dengan produk minum kami coba tawarkan nanti ada dari mulai fresh drink terus ada kami kemarin buat minuman jamu-jamuan juga Pak mungkin di era Corona ini sekarang orang lebih aware terhadap kesehatan jadi kita mungkin tetap optimis di 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 mata kondisi ini bisnis terus optimis harus optimis harus 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 optimis Pak udah biasa jatuh bangun Pak yang paling sulit dalam mengguluti bisnis kuliner itu apa kendalanya paling sulit itu sebenarnya pada saat ini Pak kita yakin produk ini kita enak kita sering orang itu ngerasa yakin dulu padahal menurut persepsi dia sendiri padahal kita dalam bisnis kan yang tawarin itu kan masyarakat pasar jadi gak bisa kita itu menentukan perspektif kita sendiri jadi yang kejadian juga Pak yang harus kami benar yakin bahwa menu yang nanti kita warkan itu benar-benar enak Pak ada pertanyaan dari Perdina apakah di Bandung bisa buka untuk yang di luar mungkin setelah Juli Pak kami nanti coba ajak Pak untuk yang di Jakarta Bandung Surabaya dan sekitarnya Pak sudah ada 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 rencana atau sudah mau buka ada Pak nanti akhir kita akhir mungkin mau keluar Jogja kita mungkin buka cabang satu disana dulu nanti kalau kita udah buka cabang pasar yang ada disana rame baru kita open mitra yang lain juga Pak ini mohon dimaklumi ya karena memang bincang bisnis kita ini cukup jauh dari Jakarta ke Jogja jadi mungkin sinyalnya kurang berkenan ya sebelum bisa kembali berbincang dengan Pak Dodi ada beberapa tip sukses yang ingin menggeluti usaha peluner pertama harus punya diferensiasi yaitu harus punya produk yang berbeda dari pesaing yang kedua memulai usaha dari modal kecil dahulu seperti Pak Dodi beliau membuka nasi balap lincak mulanya di emperan dan yang berikutnya tip sukses beliau adalah meoptimalkan penjualan online dan yang terakhir menurut beliau tadi kunci sukses berbisnis kuliner itu adalah jangan terlalu yakin dengan produk yang dianggap sudah enak belum tentu produk yang enak itu bisa diterima oleh konsumen jadi harus diyakinkan betul bahwa produk yang akan nanti dijual itu adalah produk yang sudah benar-benar enak baik di lidah kita maupun di lidah konsumen ya mungkin itu saja ya bincang bisnis kita hari ini sepertinya memang gangguan sinyal dari Pak Dodi semoga bincang bisnis sore ini bisa bermanfaat bisa kita ambil inspirasinya dan syukur-syukur pemirsa Instagram bisa mencontoh dan menjadi mengikuti jejak langkah Pak Dodi menjadi pengusaha kuliner yang sukses di daerah Jogja itu saja bincang bisnis kita sore ini kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan karena kendala teknis mohon dimaafkan mudah-mudahan bincang bisnis ke depan bisa berjalan lancar kurang lebihnya saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Terima kasih.